Terima kasih Yang pertama Santo Polikarpus tahun 69-155 Sebelum ia dibunuh sebagai martir ia berkata Aku memuji engkau Allah Bapak Aku memuliakan engkau melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi Yesus Kristus Putramu yang terkasih Melalui dia dan bersama dia dan roh kudus Kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad Amin Yang kedua dari Santo Ignatius dari Antiochia Yang hidup tahun 50-117 Santo Ignatius dari Antiochia Membandingkan jemaah dengan batu yang disusun Untuk membangun baik Allah Bapak Yang diangkat ke atas oleh katrol Yesus Kristus Yaitu salibnya dan oleh tali roh kudus Yang ketiga Santo Paus Clemens dari Roma Yang menjadi paus tahun 88-99 Berkata Bukankah kita mempunyai satu Tuhan dan satu Kristus dan satu roh kudus yang melimpahkan rahmatnya kepada kita Selanjutnya Santo Irenaeus yang hidup tahun 115-202 Sebab bersama dia Alah Bapak selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya Yaitu putranya dan roh kudusnya Yang dengannya dan di dalamnya Ia menciptakan segala sesuatu yang kepadanya ia bersabda Marilah menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita Selanjutnya Santo Athenagoras yang hidup tahun 133-190 Santo Athenagoras berkata Sebab kita mengakui satu Tuhan dan putranya yang adalah sabdanya Dan roh kudus yang bersatu dalam satu kesatuan Alah Bapak putra dan roh kudus Selanjutnya Santo Aristides yang hidup tahun 90-150 Santo Aristides seorang filsuf berkata Orang-orang Kristen adalah mereka yang di atas segala bangsa di dunia Telah menemukan kebenaran Sebab mereka mengenali Allah Sang pencipta segala sesuatu di dalam putranya yang tunggal Dan di dalam roh kudus Selanjutnya Santo Teofilus dari Antiochia Santo Teofilus dari Antiochia berkata Demikianlah juga ketiga hari sebelum diciptakannya terang Adalah lambang dari Trinitas Allah Dan firmannya Dan kebijaksanaannya Santo Clemens dari Alexandria Yang hidup tahun 150-215 Santo Clemens dari Alexandria berkata Sang Sabda Kristus adalah penyebab dari asal mula kita Karena ia ada di dalam Allah Dan penyebab dari kesejahteraan kita Dan sekarang Sang Sabda yang sama ini Telah menjelma menjadi manusia Ia sendiri adalah Tuhan dan manusia Dan sumber dari semua yang baik Yang ada pada kita Kemudian Santo Athanasius dari Alexandria Yang hidup tahun 296-373 Santo Athanasius mengatakan Kalau Kristus mempunyai awal mula Maka artinya ada saat bahwa Allah Bapak Bukan Allah Bapak Dan dimana Allah Bapak tidak punya Sabda Ataupun kebijaksanaan Menurutnya hal ini bertentangan dengan Wahyu Allah dan akal sehat Sebab jika Allah Bapak itu kekal Tak berawal dan tak berakhir Maka Sabdanya dan kebijaksanaannya Pasti juga kekal Tak berawal dan berakhir Santo Hippolytus yang hidup tahun 170-236 Berkata Dalam bukunya Hanya Sabda Allah yang adalah dari dirinya sendiri Dan karena itu adalah juga Allah Menjadi substansi Allah Sebab Kristus adalah Allah Di atas segala sesuatu Yang telah merencanakan Penebusan dosa Dari umat manusia Kemudian Tertulianus Tahun 160-240 Berkata Bahwa ada dua Allah Dan dua Tuhan adalah Pernyataan yang tidak akan keluar Dari mulut kami Bukan seolah Bapak dan Putra Bukan Tuhan Ataupun Rokudus bukan Tuhan Tetapi keduanya disebut sebagai Allah dan Tuhan Supaya ketika Kristus datang Ia dapat dikenali sebagai Allah dan disebut Tuhan Sebab ia adalah Putra dari dia Yang adalah Tuhan dan Allah Origen yang hidup tahun 185-254 Berkata Meskipun ia adalah Allah Ia menjulma menjadi daging Dan dengan menjadi manusia Ia tetap adalah Allah Kemudian Santo Agustinus Yang hidup tahun 354-430 Berkata Allah Bapak dan Putra dan Rokudus Adalah kesatuan ilahi yang erat Yang adalah satu dan sama esensinya Di dalam kesamaan yang tidak dapat diceraikan Sehingga mereka bukan tiga Tuhan Melainkan satu Tuhan Meskipun Allah Bapak telah melahirkan Putra dan Putra lahir dari Bapak Ia yang adalah Putra bukanlah Bapak Dan Rokudus bukanlah Bapak ataupun Putra Namun Roh Bapak dan Roh Putra Dan ia sama dengan Bapak dan Putra Membentuk kesatuan teritunggal Kemudian Santo Atanasius yang hidup tahun 296-373 berkata Sebuah Putra ada di dalam Bapak dan Bapak ada di dalam Putra Mereka itu satu Bukan seperti sesuatu yang dibagi menjadi dua bagian Namun dianggap tetap satu atau seperti satu kesatuan dengan dua nama yang berbeda Mereka adalah dua dalam arti Bapak adalah Bapak dan bukan Putra Demikian halnya dengan Putra Tetapi kodrak atau hakikat mereka adalah satu Sebab anak selalu mempunyai hakikat yang sama dengan Bapaknya Dan apa yang menjadi milik Bapaknya adalah milik anaknya Kemudian Santo Lactantius yang hidup tahun 290-350 berkata Ia telah menjadi baik Putra Allah di dalam roh dan Putra manusia di dalam daging Yaitu baik Allah maupun manusia Seseorang mungkin bertanya bagaimana mungkin Ketika kita berkata bahwa kita menyembahnya satu Tuhan Namun kita menyatakan bahwa ada dua Allah Bapak dan Allah Putra Dimana penyebutan ini telah menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam kesalahan yang terbesar Yang berfikir bahwa kita mengakui adanya Tuhan yang lain Dan bahwa Tuhan yang lain itu adalah yang dapat mati Tetapi ketika kita bicara tentang Allah Bapak dan Allah Putra Kita tidak bicara tentang mereka yang sebagai satu Yang lain dari yang lainnya Ataupun kita memisahkan satu dari yang lainnya Sebab Bapak tidak dapat eksis tanpa Putra Dan Putra tidak dapat dipisahkan dari Bapak Selanjutnya Santo Siprian dari Kartago Yang hidup tahun 200-270 berkata Seseorang yang menyangkal bahwa Kristus adalah Tuhan Tidak dapat menjadi baik roh kudusnya Kemudian Nufatian Yang hidup tahun 220-270 berkata Jika Kristus hanya manusia saja Mengapa ia memberikan satu ketentuan kepada kita untuk mempercayai apa yang dikatakannya Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Bukankah ia mengendaki agar diterima sebagai Allah juga Sebab jika ia tidak mengendaki agar dipahami sebagai Allah Ia sudah akan menambahkan dan manusia Yesus Kristus yang telah diutusnya Tetapi kenyataannya ia tidak menambahkan ini Juga Kristus tidak menyerahkan nyawanya kepada kita sebagai manusia saja Tetapi satu dirinya dengan Allah Sebagaimana ia kehendaki agar dipahami oleh persatuan ini sebagai Tuhan juga Seperti adanya dia Karena itu kita harus percaya Seusai dengan ketentuan tertulis kepada Tuhan Satu Allah yang benar dan juga kepada ia yang telah diutusnya Yesus Kristus Yang tidak akan menghubungkan dirinya sendiri kepada Bapak Jika ia tidak mengendaki untuk dipahami sebagai Allah juga Sebab jika tidak ia akan memisahkan dirinya dari Bapak Jika ia tidak mengendaki untuk dipahami sebagai Allah Demikianlah ajaran Bapak Gereja tentang Allah Terhitungga